Kitab Amsal, Pasal 6 Peringatan terhadap kebodohan Anakku, jika engkau membubuhkan tanda tanganmu pada surat utang orang yang tidak begitu kau kenal sebagai jaminan utangnya, maka engkau akan mendapat kesulitan. Jaminan yang kau berikan itu mungkin menjadi jerat bagi dirimu sendiri. Lepaskanlah dirimu dari jerat itu secepat-cepatnya. Telanlah kesombonganmu, jangan sekali-kali membiarkan perasaan malu menjadi penghalang. Pergilah dan minta supaya namamu ditarik kembali. Jangan menunda-nunda, lakukanlah sekarang juga. Jangan beristirahat sebelum engkau membereskannya. Jika engkau dapat melepaskan diri dari jerat itu, engkau selamat seperti seekor rusa yang lepas dari pemburu atau seperti seekor burung yang lepas dari jaring. Hai pemalas, belajarlah dari semut. Belajarlah dari cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Karena walaupun mereka tidak mempunyai raja yang menyuruh mereka bekerja, mereka bekerja keras sepanjang musim panas, mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Tetapi engkau tidur saja. Kapankah engkau akan bangun? Biarkan aku tidur sebentar lagi. Ya, tidurlah terus. Dan sementara engkau tidur, kemiskinan mendatangi engkau seperti perampok dan kemelaratan menyerang engkau seperti musuh yang bersenjata lengkap. Biarlah ku jelaskan kepadamu apa yang dimaksudkan dengan orang yang tidak berguna dan yang jahat. Pertama-tama, ia adalah orang yang suka berdusta. Niatnya yang sebenarnya diisyaratkannya kepada teman-temannya dengan mata, taki, dan tangan. Selanjutnya, hatinya penuh dengan pemberontakan. Ia menghabiskan waktunya untuk memikirkan segala macam kejahatan yang dapat dilakukannya dan untuk menimbulkan perselisihan. Tetapi dengan tiba-tiba, ia akan dibinasakan, diremukkan tanpa kemungkinan untuk dipulihkan. Karena ada enam hal yang dibenci Tuhan. Bukan enam, melainkan tujuh. Kesombongan, dusta, pembunuhan rencana untuk melakukan kejahatan, keinginan untuk berbuat dosa, kesaksian palsu, menyebarkan benih perselisihan di antara sesama. Peringatan terhadap perzinahan Hai anak muda, taatilah ibu bapamu. Tambahkan petunjuk dan nasihat mereka pada hatimu dan kalungkan pada lehermu supaya tidak terlupakan. Siang malam, nasihat mereka akan menuntun engkau dan menjauhkan engkau dari bahaya. Sejak engkau bangun pagi hari, biarlah petunjuk mereka menuntun engkau sepanjang hari. Karena nasihat mereka adalah bagaikan seberkas cahaya yang disorotkan ke sudut-sudut gelap dalam pikiranmu untuk memperingatkan engkau terhadap bahaya dan untuk memberi engkau hidup yang baik. Nasihat mereka akan menjauhkan engkau dari para pelacur dan cumburayu mereka. Janganlah berahi akan kecantikan mereka. Janganlah terpikat oleh lirikan matanya. Karena pelacur akan menjerumuskan seorang pria kepada kemiskinan. Sedangkan hubungan gelap dengan istri orang lain akan membahayakan nyawanya. Dapatkah orang menaruh api pada dadanya dan tidak terbakar? Dapatkah ia berjalan di atas bara dan kakinya tidak melepuh? Demikianlah halnya dengan orang yang berzinah dengan istri orang lain. Ia tidak akan luput dari hukuman atas dosa itu. Kita maklum kalau ada orang yang mencuri karena ia lapar. Tetapi kalau ia tertangkap, ia harus mengembalikan tujuh kali lipat dari apa yang dicurinya. Walaupun itu berarti ia harus menjual segala sesuatu yang ada di dalam rumahnya. Tetapi siapa yang berzinah tidak berakal budi karena ia membinasakan jiwanya sendiri. Luka-luka dan keaiban akan menjadi bagianmu. Karena suami perempuan itu akan berkobar-kobar amarahnya oleh cemburu dan ia tidak akan mengasihani engkau pada waktu ia membalas dendam. Engkau tidak akan dapat membeli hatinya betapapun banyaknya pemberian yang kau tawarkan kepadanya.